Kampus Unibam Madura Berzoal langsung dengan Ketua Yayasan Kutsia Bahaudin Mothari, Prof. Dr. Asanol Kusasi saat penanda tanganan tersebut Arief menjelaskan kerjasama tersebut sebagai wujud dukungan bank jatim terhadap dunia pendidikan melalui peminjaman modal terhadap Unibam Madura Menurutnya, langkah yang dilakukannya selaras dengan amanat Undang-Undang RI 1945 Soal semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan yang berkualitas Kualitas SDM di Kabupaten Sumna Bagaimana bisa juga mendapatkan ilmu seperti ilmu yang sudah di kota-kota besar Karena kita kabupaten mungkin di komensi, mungkin di antara nasional, internasional, sehingga putra-putri Kabupaten Sumna khususnya Itu bisa katakanlah ikut tetap berperan di dalam bentuk bagaimana Sesuai Undang, sesuai Undang-Undang, sesuai Undang-Undang, pencerdasan kehidupan bangsa Bagaimana nantinya di Kabupaten Sumna bisa menyebangsikan pikirannya atau tenaganya Bisa juga, Pak Unibam ini membutuhkan SDM yang memang diharapkan Indonesia masih Tafiki Dayat, Syahid Mujtahidi, GATV Sumna melaporkan